Kakak udah lama ya nge-youtube? Kak, gimana sih membuat gambar YouTube tampilan yang paling depan itu yang ada garis-garisnya kayak punya kakak? Terus banyak juga sih aku lihat orang-orang lain pakai kayak punya kakak itu loh ada garis-garis pinggirnya, gimana membuatnya, kak? Oke, di video kali ini saya akan berbagi cara ke teman-teman gimana caranya membuat thumbnail YouTube yang paling mudah, yang paling simple dan yang paling umum digunakan oleh para YouTuber pemula Nah, di sini saya akan sharing ke teman-teman hanya dengan menggunakan satu aplikasi saja dan dipastikan teman-teman sudah bisa membuat thumbnail YouTube-nya teman-teman sendiri dan di sini saya akan praktekin mulai dari cara membuat thumbnail-nya sampai menguploadnya ke YouTube So, buat teman-teman yang belum tahu gimana caranya membuat thumbnail YouTube silahkan ditonton video ini sampai habis ya teman-teman Tapi, bagi teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel aku dan yang belum subscribe channel aku silahkan di tekan dulu tombol subscribe di bawah dan aktifin loncengnya supaya ketika aku upload video-video terbaru teman-teman tetap mendapatkan notifikasi dan nggak akan ketinggalan info-info terbaru dari uploadan aku Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu ya sebenarnya thumbnail itu apa sih? fungsinya apa sih? gitu kan jika diartikan secara filosofinya yaitu sebuah preview gambar di mana gambar tersebut sudah mewakili dari beberapa isinya mewakili dari beberapa isinya maksudnya di thumbnail ini teman-teman sudah menjelaskan garis-garis besar yang akan teman-teman jelaskan di kontennya teman-teman jadi dengan melihat thumbnailnya saja mereka para teman-teman kita di luar sana sudah bisa menebak oh isinya yang akan dijelaskan di konten ini ini yang akan dijelaskan di konten ini ini itu dan segala macam gitu tapi usahakanlah thumbnailnya teman-teman itu yang jujur jadi dengan melihat thumbnail saja mereka bisa lihat kan oh dia akan menjelaskan tentang ini di sini dia akan menjelaskan tentang ini di sini karena sudah teman-teman buat di thumbnailnya teman-teman jadi itulah salah satu pemancing orang lain supaya mereka klik channel kita supaya mereka tonton channel kita dengan melihat thumbnailnya saja sudah mendeskripsikan apa isinya yang akan teman-teman jelaskan gitu garis besarnya saja sebagai contohnya itu untuk video ini saya akan membuat seperti yang saya bilang di awal tadi cara mudah membuat thumbnail hanya dengan menggunakan satu aplikasi nah itulah nanti tulisan yang akan saya buat di thumbnail cara mudah membuat thumbnail dengan satu aplikasi yaitu PixArt nah di sini juga yang akan saya praktekin hanya dengan satu aplikasi yaitu PixArt dan sekaligus cara upload thumbnailnya nanti ke Youtube nah jadi di video ini teman-teman akan saya kasih tahu bagaimana cara membuat thumbnailnya sampai menguploadnya ya jadi sebelum praktekin teman-teman terlebih dahulu download aplikasi PixArt nya di handphone nya teman-teman ya sudah tersedia di App Store maupun di Play Store gambarnya seperti ini aplikasinya ya ini ya teman-teman aplikasinya silahkan di download dan di install terlebih dahulu ya oke langsung aja ke tutorialnya keep on watching oke kalau aplikasinya teman-teman sudah ready langsung aja buka aplikasinya kita masuk ke menu yang paling di tengah ya yang tanda tambah atau plus ini pilih aja tambah atau plus terus teman-teman boleh pilih backgroundnya dari sini juga boleh tapi saya udah readyin background sudah pilih sendiri background ini dari foto saya juga boleh pilih background ini saya udah siapin ini terlebih dahulu teman-teman atur dulu di crop dulu karena kan ini terlalu panjang kita pilih menu tools terus pilih crop terus ini pilih 16 banding 9 youtube itu 16 banding 9 ya teman-teman nah ini boleh digeser-geser lagi saya pilih ini aja ya terus di checklist nah oke kalau mau menambahkan fotonya teman-teman digeser aja ini cari tulisan add photo nah ini ada tulisan add photo di klik aja terus pilih fotonya teman-teman saya udah readyin fotonya saya mau pilih yang ini ya kalau sudah pilih add yang paling atas nah saya mau ngambil orangnya aja gak ikut background belakangnya gitu ini dipilih aja tanda gunting tulisan cut out di klik aja cut out terus ini pilih select terus pilih person kita pilih orangnya aja ya gak ikut backgroundnya wait nah kalau misalnya kurang rapi bisa di restore lagi ini supaya ikut kan bajunya ini masih kepotong kita review dulu ya nah ini kan masih belum rapi-rapi amat kan saya mau bersihin sikit-sikit pilih aja erase dihapus sikit-sikit pilih di zoom dulu ini seperti ini kan banyak kan add record backgroundnya pelan-pelan aja nanti kalau teman-teman sudah terbiasa lama-lama bisa cepat dan rapi nah ini saya mau buang aja rambutnya ini sikit saya lebih rapi oke terus sebelahnya lagi oke nah ini juga tempat tempat tidurnya backgroundnya masih banyak kayak terikut ya dihapus aja pelan-pelan ya bisa di zoom lagi supaya lebih gampang menghapusnya dan bisa lebih rapi bisa teman-teman zoom oke ini saya nggak rapi-rapi banget ya kalau sudah pilih save yang paling atas kira-kira nanti seperti ini gambarannya save yang paling atas oke ini hasilnya kalau teman-teman mau buat bergaris seringkan thumbnailnya itu thumbnail orang-orang pada umumnya di youtube itu ada garis-garis pinggirnya di gambarnya gitu nah ini pilih aja border yang paling pinggir nah ini kan bordernya orang putih bisa pilih warna apa aja bordernya misalnya orang hitam orang merah ini boleh ditebelin bordernya tapi saya jarang pakai border jadi ini saya nggak aktifin bordernya langsung aja seperti ini ya nah ini gini saya biasa pilih gambar itu saya taruh ke sebelah kiri eh sebelah kanan sebelah kanan saya nah terus saya mau buat tulisannya cara mudah cara mudah membuat thumbnail youtube aduh maaf ya teman-teman baru potong kuku jadi nggak terbiasa cara mudah membuat thumbnail youtube oke seperti ini ini saya buat jadi dua baris bisa di zoom dibesarin lagi ini bisa ditarik lagi gini terus saya pilih color warnanya saya buat warna merah terus pilih stroke-nya warna hitam warna hitam kalau warna putih ah ini warna putih hitam oke hitam aja ya kalau putih lebih lebih gimana ya oke putih nah kalau mau buat stiker oh oke gambar dulu ya saya mau buat handphone gambar handphone disini ya bisa teman-teman persiapkan handphone yang sudah berbentuk png atau yang seperti ini juga boleh kalau masih kurang rapi nanti boleh di crop seperti ini ini saya crop dulu ini dirapiin aja supaya gak terlalu kelihatan nanti ya oke kalau sudut dirasa sudah rapi pilih checklist nah ini saya buat disini saya besarin sedikit lagi oke seperti ini terus saya mau buat screenshot-an di channel saya ini tadi sudah saya sediakan screenshot saya mau crop dulu atasnya supaya gak kelihatan jam dan tanggal-tanggalnya oke checklist terus kita tinggal sesuaikan aja besarnya sesuaikan besarnya dengan ini taruh di atasnya masih kebesaran wah memang agak sabar dia ya tunggu digeser dulu gambar orangnya biar gampang soalnya agak susah oh maaf agak payah soalnya harus ekstra sabar segini kurang lebih segini bisa ditarik lagi ke bawah panjangnya ditarik sedikit lagi gini oke ini tinggal rapiin geser-geser ya masuk geser-geser sedikit lagi kesini terus ini gambar handphone-nya oke sudah pas kita masukin ini oke pas nah supaya lebih menyatu ini pilih aja blend supaya benar-benar seperti di handphone-nya ya pilih blend ini blend ini blend saya pilih multiply multiply atau darken sama sama bagus menurut saya oke sudah terus pilih sticker juga boleh ini sticker saya mau pilih sticker pixart ya ketik aja pixart jadi di pixart ini termasuk enak karena stickernya banyak ini logo pixart saya buat logo pixartnya ya pixart diatur atur atur aja besarnya teman-teman terus saya mau buat sticker youtube lagi ketik aja youtube youtube terus pencarian nah saya mau buat ini disini sticker youtube oke oke kalau dirasa sudah berarti tinggal save cara mudah membuat thumbnail youtube oke pilih save ya checklist yang di atas oke pilih save yang paling bawah save oke dan oke cara yang pertama untuk upload thumbnail youtube kita yaitu kita masuk dari chrome langsung aja ketik di pencarian youtube studio nah ketik youtube studio nah yang paling atas boleh dipilih youtube studio nah ini saya udah langsung login ya udah langsung masuk nanti ada pilihannya continue to aplikasi gak usah dipilih yang continue to aplikasi ya teman teman jadi kita langsung dari chrome aja gak usah ke aplikasi terus ini pilih yang ini di bawah gambarnya teman teman terus yang nomor 2 di bawah gambarnya teman teman ini pilih aja pilih channel channel atau video terus pilih yang mau teman teman upload thumbnail misalnya ini tutorial cara membuat thumbnail ini ini saya klik aja view on youtube gak usah terus ini kan ada gambar pensilnya pilih aja gambar pensil diklik gambar pensilnya nah setelah itu muncul berbagai seperti ini ya di scroll aja ke bawah terus ini ada pilihan upload thumbnail teman teman pilih aja upload thumbnail ini upload thumbnail masih loading ya teman teman dipilih aja upload thumbnail nah thumbnail yang sudah di edit yang sudah teman teman sediakan yang sudah disediakan dipilih aja ini di checklist terus dan oke ini berarti tinggal save ini save yang sebelah kanan di tengah ini ada pilihan save atau undo change ini dipilih aja save kalau ini sudah teman teman pilih save nanti sudah berhasil berarti thumbnail nya sudah terpasang nanti teman teman cara yang kedua yaitu teman teman disini perlu atau membutuhkan yang namanya aplikasi youtube studio ini bisa teman teman download dari playstore nya teman teman ini saya sudah punya youtube studio langsung aja di klik youtube studio ya aduh maaf ya teman teman tukang bakso lewat terus ini pilih aja videonya teman teman video ini tadi garis 3 yang di sebelah kiri ini pilih video videonya teman teman terus ini misalnya yang paling atas ini saya mau buat thumbnail nya ini di klik aja nah ini tutorial cara mudah membuat thumbnail youtube di pixart nah ini kan ada tanda pensil di atasnya nomor 3 dari kanan dipilih aja tanda pensil nya maaf ya teman teman tukang bakso lewat di luar jangkauan terus ini ada lagi gambar pensil nya di sudut kiri ada gambar pensil di atasnya videonya teman teman dipilih aja di klik gambar pensilnya yang di video ya nah ini kan ada pilihan custom thumbnail sebenarnya teman teman juga bisa memilih thumbnail itu dari videonya teman teman tapi lebih cantik dan lebih menarik ketika kita buat thumbnail sendiri ya jadi ini kita pilih custom thumbnail pilih aja di klik custom thumbnail terus teman teman pilih yang sudah teman teman sediakan yang sudah teman teman edit pilih aja checklist udah nah kalau sudah seperti ini teman teman tinggal pilih select dan simpan ini sudah ya jadi saya pilih select select nah ini sudah terus ini tinggal pilih save save atau simpan ya oke ini sudah berhasil ya teman teman sudah berhasil dipasang thumbnail nya sudah berhasil oke nah ini sudah ya yang paling atas yang barusan kita pasang kita coba lagi video oke video masih loading tapi ini sudah terpasang ya teman teman coba kita masuk dari kita lihat dari youtube nya langsung oke wait lihat di channel nah sudah ya ini yang paling atas yang barusan kita pasang thumbnail cara mudah membuat thumbnail youtube sudah ya teman teman oke teman teman sekian dulu tutorial dari saya terima kasih udah mampir di channel saya selamat mempraktekan tetap semangat murah rejeki sukses selalu jangan lupa di tekan tombol subscribe hidupin loncengnya like share dan komen sebanyak banyak nya dan tetap nantikan video terbaru dari saya and see you on my next video dadah